Terima kasih Anda masih bersama kami di Anius Sumut. Pemirsa tokoh Sumatera Utara dan juga pengusaha sukses asal Sumut wafat di usian yang sudah menginjak 82 tahun. Menurut Wakil Gubernur Sumatera Utara yang merupakan anak almarhum, sebelum meninggal dunia, sosok yang dikenal dermawan ini memiliki cita-cita ingin membangun 99 masjid sebagai siar Islam di seluruh Indonesia, khususnya Sumatera Utara. Haji Anib bin Gul Rangsah yang merupakan tokoh Sumut serta ayah dari Wakil Gubernur Sumatera Utara meninggal dunia di usianya yang ke-82 tahun. Sebelum dimakamkan, jenazah almarhum disemayamkan di kebiamannya di jalan tembak Kaudeli, Kota Medan, Rabu, Pahagi. Sejumlah keluarga, kerabat, serta kolega almarhum pun sempat datang melayat dan memberikan penghormatan terakhirnya. Menurut Wakil Gubernur Sumatera Utara, Musa Rajeksa, yang juga anak almarhum. Sebelum meninggal dunia, Haji Anib ayahnya sudah beberapa hari terakhir mengalami sakit. Almarhum memiliki 10 orang anak dan 29 cucu. Wakil Gubernur Sumatera Utara, Musa Rajeksa, mengatakan akan melanjutkan cita-cita ayahnya yang akan membangun 99 masjid di Sumatera Utara. Karena semasa hidupnya, tokoh masyarakat sumber ini baru membangun 21 masjid dan beberapa diantaranya masih dalam tahap pengerjaan. Almarhum dikebumikan di pekaragam Masjid Haji Anib yang berada di jalan cemara asli Kota Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Almarhum Haji Anib merupakan tokoh di Sumatera Utara dan juga pengusaha nasional selain memiliki usaha di properti. Almarhum juga memiliki usaha perkebunan, tambang emas, serta jalan tol di Kota Medan. Almarhum juga dikenal sebagai sosok yang dermawan dan merupakan penggagas mobil pembersi masjid di Sumut ketika menggerakkan ratusan mobil serta petugas pembersi masjid. Dari Medan, Syed Ilham, AI News, melaporkan.